Intro Shalom Bapak Ibu semuanya Wow Ada salam dari Pastor John Pastor John sedang melayani di Surabaya Selatan Ya kita doakan pelayanan beliau Beliau tiga kali juga Tiga kali kotbah juga di Surabaya Selatan Dan kita berharap minggu depan Harusnya Pastor John sudah akan berada bersama-sama dengan kita di tempat ini ya Oke Ya hari ini Saya dedikasikan kotbah hari ini khusus untuk para laki-laki Para pria jangan keluar dulu ya Ya hang on with me here Ya bertahan disini dengan saya Kotbah yang ketiga ini agak sedikit keras Tapi saya yakin lah ya Teman-teman disini semua secara rohani juga udah jauh lebih sehat Ya justru orang sakit katanya butuh obat gak apa-apa lah ya Telan pil pahit sedikit Tapi kita dapat kesembuhan dari Tuhan ya Oke Ya Saya Saya memilih tema tentang laki-laki datang dari pergumulan saya ya Jadi waktu tiga bulan yang lalu C.D.W. kasih slot buat kotbah Saya bingung jujur mau ngomong apa Gak ketemu tuh materinya Saya berusaha menghindari tentang laki-laki Tapi saya tetap gak ketemu Mau bicara tentang apa gitu ya Sempat berpikir karena bulan ini temanya kan tentang iman Tapi saya bongkar-bongkar saya cari-cari Gak ketemu gitu loh kalau mau bikin tiga kali kotbah tentang iman Ya akhirnya saya kembali ke tentang laki-laki ya Dan laki-laki bahkan saya mengalir deras Ya semua perintah dari Tuhan titipan Tuhan itu mengalir deras Bahkan saya bisa bikin empat kotbah sebetulnya Cuman karena slotnya cuma tiga Jadi cukup buat tiga kali kotbah saja ya Yuk tampilkan menunya multimedia Sorry ya suara saya kayaknya udah mulai mau hilang Mudah-mudahan sampai di akhir kotbah ya Menunya ada tiga Saya jelaskan sebentar saja Supaya Bapak Ibu nanti bisa mencari Yang kedua sih Yang pertama kayaknya gak dibuka untuk umum ya Rekamannya yang ada di Youtube hanya yang kedua Tapi total tiga materi hari ini tentang laki-laki Saya berangkatnya dari satu kesadaran Satu fakta di lapangan Bahwa laki-laki itu sering hilang dari hadirat Tuhan Either dia mengutus istrinya Atau either dia kalau istrinya gak pergi Dia juga gak pergi Bener gak? Bener atau bener? Kok semua malu-malu sih jawabnya? Itu fakta di lapangan Semua yang mengembalakan CG pasti sepakat dengan saya Mungkin kadarnya berbeda-beda Tapi secara umum itu sama Coba aja cek di kehadiran CG Jumlah wanita yang hadir pasti lebih banyak dari pria Pasti Ya saya gak tahu gitu ada apa dengan para pria Dengan para laki-laki Even di gereja Di gereja ini kalau teman-teman lihat Ya saya belum gak bisa hitung cepat lah ya Cuman biasanya kehadiran laki-laki itu 40% 30-40 Wanitanya 70 berarti 60-70 Waktu saya pelayanan di Penajam Bulan lalu ketika saya khotbah di Penajam Pertanyaan pertama yang saya tanya ke Pak Yokas juga Pak ada berapa laki-laki di tempat ini? Sama jawabannya Kurang lebih 30% 70%nya selalu perempuan Iblis tahu banget Iblis tahu banget Kalau keluarga itu dipimpin dengan benar oleh laki-laki Maka keluarga itu akan sampai pada Tuhan So dia akan jegal Dia akan tackle itu Ya saya punya satu data Saya tidak tampilkan data itu di slide saya Karena saya cari sumbernya gak ketemu Jadi sebagai orang yang harus bertanggung jawab Terhadap yang saya sampaikan dari tempat ini Saya gak tampilkan slide-nya Tapi saya akan ceritakan lisan saja Ya Menurut data Bapak Ibu Kalau ada anak kecil Yang terima Yesus Maka hanya 3% kemungkinan keluarganya akan ikut terima Yesus Akan ikut diselamatkan Kalau anak-anak yang mulai 3% Jadi kalau ada 100 keluarga Anak-anaknya lahir baru duluan Berarti kalau 3% berarti berapa keluarga dari 100 yang Papa mamanya akan ikut? Berapa? Lama banget ngitungnya dari 100 Kalau 3% berapa? 3 Cuma 3 kalau anak-anak Kalau istri Dari 100 keluarga Cuma 17% Kalau istrinya duluan lahir baru Maka suami dan anaknya akan ikut Itu hanya 17% Berarti kalau dari 100 keluarga Berapa keluarga yang papa dan anaknya ikut? 17% Pertanyaan saya yang menarik Kalau prianya yang diselamatkan Berapa persen? Yang ikut kotbah tadi pagi Gak boleh jawab Yang ikut ibadah tadi pagi Atau udah nonton di streaming Gak boleh jawab Berapa? Ada yang berani kasih tebakan? Berapa persen? Kalau suami atau laki-lakinya duluan yang lahir baru Dari 100 keluarga Berapa persen istri dan anaknya akan ikut? 100? Puji Tuhan Ya saya suka imannya Saya suka imannya yang bilang 100 93? 93% It's a huge number Jauh banget Dari istri cuman 17 Anak cuman 3 Tapi kalau laki-lakinya yang punya ketaatan rohani lebih dulu 93% akan ikut Hanya 7% keluarganya yang mungkin tidak ikut Luar biasa ya Peran laki-laki Iblis tau itu Dia tackle kita Dia hambat kita Itu yang melatar belakangi Saya memilih kotbah hari ini tentang laki-laki Angkanya mungkin Tidak akan sama di mana-mana Tapi kurang lebih Saya yakin yang mengembalakan CG Akan sepakat Dengan data ini Saya tanya ke istri saya juga Waktu saya nyiapin kotbah ini Menurutmu setuju gak? Karena ini data gak ada sumbernya loh Menurut dia Make sense sih katanya Kalau kita yang udah mengembalakan CG Saya udah mengembalakan CG 7-8 tahun Ya Angka itu walaupun kita tidak tahu Presisi angkanya berapa Tapi itu valid Bener gak? CGL mana CGL? CGL gak ada yang berani bantuin saya nih Itu angkanya valid Di CG saya juga Lebih banyak perempuan yang hadir Daripada prianya Daripada laki-lakinya Kalau laki-lakinya ada Itu pun karena ada perempuannya Kalau perempuannya lagi berhalangan Yang cowok pasti ikut berhalangan Udah lah Gak usah bohongin saya lah Jangan tersinggung ya Bapak Ibu Ini agak keras Yang sore memang agak keras Kalau yang tadi pagi itu lebih positif Lebih soft Lebih lembut Tapi yang ibadah sore Saya gak bisa menghindari juga Tadinya saya mau hilangin ini jujur Tapi gak ketemu penggantinya Ya sudah Tuhan mau saya sampaikan ini Dengan segala kerendahan hati Mohon dimaafkan Tapi kalau ini kebenaran Dan Bapak Ibu setuju dengan saya You have to be consequent You have to be fair As a man You have to be a gentleman Kalau ini benar Take it And do it Sama dengan prinsip bisnis Anda kan Kalau menguntungkan dan benar Anda pasti take it Kenapa untuk bisnis Anda tahu Tapi untuk rohani Anda tidak tahu Kenapa Anda gak berhenti merokok Padahal Anda tahu itu salah Anda tahu Saya tahu Saya tahu Anda tahu Kalau untuk merokok Saya yakin Tapi kenapa untuk bisnis Kalau Anda tahu itu salah Anda gak ambil Karena bisnis Tapi untuk rohani Anda tetap ambil Why? Iblis itu penuh tipu daya Iblis itu gak punya kuasa Percaya sama saya Iblis itu cuma punya tipu daya Yang punya kuasa Tuhan kita Tuhan kita itu punya hikmat dan kuasa Iblis tidak punya kuasa Dia itu lemah, penakut, penipu, pembohong Tapi tipu dayanya kenceng banget Dan pinter sekali memainkan segala sesuatu Hari ini ada tiga materi kotba Yang tadi saya udah bawain Menunya bisa ditampilin lagi Tadi pagi saya bicara tentang Laki-laki yang bergulat dengan Allah Bergumul dengan Allah Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Di Alkitab Tokoh Alkitab yang disebut Bergulat dengan Allah itu cuma ada satu Siapa? Puji Tuhan Yaakub Yaakub Hanya Yaakub Saya bicara tentang bagaimana Seorang laki-laki Itu harus punya waktu pribadi dengan Tuhan Gak bisa doa pribadi itu Hanya untuk doa makan Lebih parahnya lagi Doa makan pun nunut istri Aduh Nunut anak Gak bisa Kalau meninggalkan hadirat Tuhan Harus dapat sesuatu Ya sama dengan kita lah Kalau kita datangin rekan bisnis Gak mau pulang kalau gak dapat sesuatu kan Tapi kenapa untuk hadirat Tuhan kita mau Aneh ya Pokoknya semua untuk hadirat Tuhan Tuhan itu didiskriminasi Coba aja kita bayangkan Semua yang kita lakukan untuk dunia Kita gak mau lakukan buat Tuhan Yang baik ya Maksudnya konteksnya yang baik Kalau yang buruk ya jangan Memang gak mau lah gitu loh Ya kalau Bapak Ibu Merasa itu areanya Gak ada di Youtube Tapi kayaknya bisa minta linknya Dengan full timer Yang kedua Saya bicara tentang Laki-laki yang mewarisi visi ilahi Untuk keturunannya Saya bicara tentang Daud dan Salomo Bagaimana Daud dan Salomo itu Masing-masing punya sekeping puzzle Yang kalau digabungkan Jadi visi kehidupan dua-duanya Jadi visi anak itu Separuhnya ada di tangan papa Jadi betapa bahagianya anak itu Ketika papanya juga ikut Berinvestasi di dalam visi kehidupannya Visi Daud dan Salomo itu Membangun baik Tuhan kan Kudus baik suci Keinginannya dari Daud Tapi yang ngerjain Salomo Indah sekali Ya betapa Disitu saya bicara tentang Network itu dibutuhkan loh Ya network itu dibutuhkan Koneksi ilahi itu dibutuhkan Ya kalau bapak ibu nanti tertarik Juga ngeliat itu sebagai area Yang sedang digumulkan Bisa Nah kalau yang ini ada di Youtubenya harusnya Bisa coba buka di Youtube ya Yang ibadah dua Nah yang ibadah tiga Saya akan bicara tentang laki-laki Yang kehilangan kehormatan Tuhan Jadi yang tadi pagi dua itu Do-nya Yang ini don't-nya Ya yang tadi pagi itu soft Lebih lembut Positif sekali Yang ini agak negatif tonenya Gak apa-apa ya Bapak ibu Sekali-sekali lah Makan makanan keras ya Makanan-makanan yang padat Yuk Kita sama-sama baca dari Saya hanya akan berkutat di satu skop Firman saja Hakim-hakim Hakim-hakim empat Bapak ibu Sebentar saya juga kehilangan nih Hakim-hakim empat Oke Judulnya Deborah dan Barak Oke Kita baca dulu ya Seperti biasa Kita akan baca semuanya Hang on with me Jangan tertidur Nanti kalau tidur Saya panggil namanya Dari atas Jangan tertidur ya Bertahan dengan saya ya Nanti waktu saya baca Seperti biasa Saya akan selalu Sambil bercerita Jadi supaya bapak ibu Terasa didongengin Tapi didongengin Jangan tertidur Ya Janji ya Nanti kehilangan Makna ceritanya Oke Oke Hakim-hakim empat Judulnya Deborah Dan Barak Dari judulnya kita udah tau Laki-lakinya nomor dua Laki-lakinya udah kehilangan Kehormatan dari Tuhan Ya Yuk Setelah Ehud mati Ehud itu hakim sebelum Deborah Sebelum-sebelumnya lagi sih Yang dia membunuh raja Saya lupa di belakang lah Yang dia nyimpen pedang Di dalam bajunya Supaya dia bisa datangin Raja musuhnya Israel Begitu dia berdua saja Dengan raja Dia keluarkan pedang itu Dia tikam raja itu ya Itu Ehud Setelah Ehud mati Orang Israel melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan Yabin Yabin ini raja kanaan Raja yang sudah menjajah Israel 20 tahun lamanya Yang memerintah di Hazor Panglima tentaranya Jadi Yabin Itu punya panglima tentara Yang jago perang Namanya Sisera Jadi yang jago berkelahi Sisera Ya si Yabinnya Cuma duduk-duduk aja di tahta Ya lanjut ya Panglima tentara Yang diam diharoset Hagoyim Jadi bentengnya ada disitu ya Lalu orang Israel Berseru kepada Tuhan Maklum Manusia kalau dijajah Berseru kepada Tuhan Selalu seperti itu Israel ya Lalu orang Israel Berseru kepada Tuhan Sebab Sisera Mempunyai 900 kereta besi Kereta besi itu kalau zaman dulu Kayak tank Udah susah ngalahinnya Ya kereta besi itu bisa dinaikin Mungkin 3-4 orang gitu ya Dia bisa lari kenceng Kudanya mungkin 2-3 atau 4 gitu ya Mungkin bisa 50-100 prajurit Ditabrak mati semua gitu lah ya Kurang lebih jadi susah Ngalahin Ngalahin kerajaan yang punya tentara Eh yang punya kereta besi itu sulit Kita lanjut Dia punya 900 Banyak sekali 900 kalau satu kereta bisa bunuh 100 Berarti berapa? Ah hitung sendiri lah Pusing lanjut-lanjut ya Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan ya Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi Dan 20 tahun No ya 20 tahun lamanya Ia menindas orang Israel dengan keras Pada waktu itu Deborah seorang nabiah Nabiah berarti nabi perem One Istri Lapidot Nama suaminya Lapidot Tidak terlalu dibahas banyak sih Tidak ada sih Cuman Lapidot saya sudah google search Lapidot cuma muncul sekali ini Tadi saya ingin tahu Suaminya itu gimana sih orangnya Tapi tidak ada Ya sudah lah Ya Memerintah sebagai hakim atas orang Israel Jadi karena dulu itu sebelum ada raja Dan zaman itu nabi-nabi sudah mulai Apa ya Nabi-nabi sudah mulai kehilangan kepercayaan Akhirnya bangsa Israel itu pakai hakim-hakim Hakim-hakim itu ya namanya hakim ya Untuk mengadili kasus kita Misalnya saya berantem gitu ya sama Feren gitu ya Nah untuk ditengahin hakim Jadi saya datang ke hakim Karena hakim itu dianggap orang terpandang Orang yang mengerti firman Nanti dia yang akan menghakimi Saya atau Feren yang salah Ya gitu lah kurang lebih ya Yuk Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah Saking seringnya duduk di bawah pohon korma Sampai nama pohon kormanya dinamain nama dia ya Deborah Antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim Nah ini tadi kayak contoh saya dan Feren tadi misalnya ya Ia menyuruh memanggil Barak Bin Abi Noam Dari Kades di daerah Naftali Lalu berkata kepadanya Datang nih si Barak Si Deborah bilang Bukankah Tuhan ala Israel memerintahkan demikian Majulah Bergeraklah menuju gunung tabur Dengan membawa Sepuluh ribu orang Bani Naftali dan Zebulon Bersama-sama dengan kau Bukankah Bapak Ibu kalau terima kalimat bukankah Itu berarti harusnya si Barak Udah pernah dikasih tau atau belum Sudah ya Ini pelajaran Bahasa Indonesia Dasar Kan kamu udah kok kasih tau Maju Maju Bahasa Surabaya Maju Serang ya Bin Bawa sepuluh ribu Dari Naftali sama Siapa tadi Lupa saya Bukankah Tuhan ala sepuluh ribu orang dari Naftali dan Zebulon Itu dua suku Israel Yang paling dekat tempatnya dengan kejadian ini Ya Dan aku akan menggerakkan si Sarah Tuhan bilang Kamu Maju Kamu Maju Kamu Maju saja Nanti si Sarah Tak Gerak Gitu loh katanya Tuhan Kalau Bahasa Surabaya Nanti si Sarah Aku Gerakin lah Biar dia ikut maju juga Supaya nanti kalian berperang Dan kalian menang Gitu loh maksudnya Paham ya Lanjut ya Dan aku akan menggerakkan si Sarah Panglima tentara Yabin Dengan kereta-keretanya Dan pasukan-pasukannya Menuju engkau Ke sungai Kison Dan aku akan menyerahkan dia Tuh Kan Kan sudah dikasih tau Katanya Deborah Kan Tuhan sudah bilang Barak Dia akan memenangkan kita Apa kata Barak Jawab Barak Kepada Deborah Ini dia Ini jawaban yang paling Menyakitkan hati Kalau Kalau apa Kalau seorang Seorang suami Nyeletuk seperti ini Ke istrinya Jika engkau turut maju Aku pun maju katanya Tetapi jika engkau Tidak turut maju Aku pun tidak maju Kalau kamu ke gereja Aku ikut Kamu ke CG Aku ikut Kata suami Itu kebiasaan suami Banyak banget Kamu gak ke gereja Aku gak ikut Kamu CG gak? Aku juga enggak Loh kan yang sakit Cuman aku istrinya Gak apa-apa Aku cari alasan nanti Ya Lanjut Ayat 9 Kata Deborah Oke Baik Ini nabiah loh Bukan warrior Barak itu pejuang Barak itu Tentara Tapi Deborah Come on Laki-laki ini ya Ini Aduh Kalau Deborah itu Wonder Woman Gak apa-apa ya Ini nabiah loh Tahu gak Deborah itu Kalau saya cari-cari Sempat ada bocoran Deborah itu Selain nabiah Kerjaannya itu Bikin lampu Lampu untuk Dibait Allah tuh loh Kasian sekali kan Dia ajak perang Masa punya keahlian perang Tapi karena Deborah itu suara Tuhan Dia nabiah Dia yakin Dengan pendengaran dia Tuhan bicara ke dia Dia berani ikut Kan dia udah tau Dia pasti menang Tapi barak aja yang gak yakin Ya Baik Aku turut Hanya Nah ini Hanya Engkau Tidak akan mendapat kehormatan Dalam perjalanan Yang engkau lakukan ini Sebab Tuhan Akan menyerahkan si Sarah Kedalam tangan Seorang perempuan Siapa perempuan disini Hah Siapa Siapa Deborah ya Oke kita baca terus Ini twisted ending Ini firman Waktu saya baca pertama kali Wah Deborah Ini yang bakal bunuh si Sarah Tapi ternyata endingnya enggak Ini twisted ending Kalau bapak ibu nonton Film-film kayak apa ya Banyak film Amerika yang twist Saya suka banget Nonton film yang endingnya twisted Yang bener-bener gak disangka Ini nanti twisted ending ya Kita baca lagi Yuk Oke Lalu Deborah bangun berdiri Dan pergi bersama-sama Dengan barak ke Kadesh Barak mengerahkan suku Zebulon Dan suku Naftali Ke Kadesh sesuai perintah Tuhan ya Maka 10 ribu orang maju Mengikuti dia Juga Deborah maju Bersama-sama Dengan dia Ayat 11 Ada pun Heber Kok tiba-tiba ada Heber gitu ya Enggak usah bingung Nanti saya kawal Bapak ibu biar enggak bingung Ada pun Heber Orang Kenny itu Telah memisahkan diri Dari suku Kenny Dari anak-anak Hobab Ipar Musa Saya waktu baca ini Juga gemes Siapa sih ini Enggak ada hubungannya Ini orang gitu ya Nanti Nanti ada hubungannya Bersabarlah Ini seperti film Yang disajikan dulu Peran utamanya Tiba-tiba dia menyajikan Ada peran Peran Yang entah Antah berantah Muncul gitu di film ya Nah ini seperti ini ya Kita ingat saja Ingat saja ya Ada orang Kenny Dari anak-anak Oke Kenny dari anak-anak Hobab Ipar Musa Dan telah berpindah-pindah Memasang kemahnya Sampai ke pohon tarbantin Di Zanaim Yang dekat Kedes Jadi si Heber Jadi si Heber ini Senang berpindah-pindah Kemah Camping Nah campingnya Didekat kejadian Perangnya si Barak Sama si Sarah Nanti Setelah dikabarkan Kepada si Sarah Bahwa Barak Bin Abi Noam Telah maju Ke Gunung Tabor Dikerahkanlah segala Keretanya 900 kereta besi Sesuai tadi ya Sesuai Yang Tuhan Sampaikan ke Deborah Dan seluruh rakyat Yang bersama-sama Dengan dia Dari Haroset Hagoyim Ke Sungai Kison Lalu berkatalah Deborah kepada Barak Bersiaplah Sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan si Sarah Kedalam tanganmu Oh 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 No 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 Tuhan tidak bilang Seperti itu ya kan Awalnya tadi apa Deborah udah bilang Hanya seorang perempuan Yang akan membunuh Si Sarah Jadi bukan Barak Ya Terus Lihat lagi nih Barak ini ya Pokoknya harus diingatkan Berkali-kali Lihat lagi nih Bukankah Tuhan Telah maju Di depan engkau Barak Maju Ini Barak itu masih Ketenggengen Ketenggengen itu apa lagi Apa sih ya Heran Bingung Aduh Maju gak ya Maju gak ya Gitu loh Si Sarah udah keliatan Dengan 900 kereta kudanya Dia masih ragu Deborah bilang Maju Kan sudah dibilang Barak Bukankah 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 Lanjut Lalu berkata Oke sudah ya Bersiaplah sebab hari ini Bukankah Oke Lalu turunlah Barak Dari Gunung Tabor Baru nih gerak dia Dan 10 ribu orang Mengikuti dia Dan Tuhan Mengacaukan si Sarah Seperti janji Tuhan Si Sarah punya 900 kuda Dikacaukan Tuhan Mau apa Mau punya tank Mau punya nukes Nuklir Kalau Tuhan bilang kacau Serta segala kereta Dan seluruh tentaranya Oleh mata pedang Di depan Barak Sehingga si Sarah Turun dari keretanya Dan melarikan diri Dengan berjalan kaki Udah kalah kan Si Sarahnya udah kalah Lari dia Keretanya ditinggal Lalu Barak Mengejar kereta-kereta Dan tentara itu Sampai ke Haroset Hagoyim Sampai dikejar Pulang kampung Si Sarah ini Dikejar sama Barak Saya udah mikir nih Wih ini Barak nih Bakal membunuh Waktu saya pertama kali baca ini Bener nih Barak yang akan bunuh Apa nih dikejar Barak loh Iya kan Dan seluruh tentara Si Sarah tewas oleh mata pedang Tidak ada seorang pun Yang tinggal hidup Tetapi si Sarah Dengan berjalan kaki Melarikan diri ke kemah Yael Istri Heber Halo Masih ingat tadi ayat 11 Yang saya bilang Kok tiba-tiba muncul si Heber Yael ini loh Dia lagi camping gitu ya Suaminya gak ada Si Sarah tadi Yang lagi lari dari perang Lari ke kemahnya si Yael Gitu loh Yael ini Perempuan Namanya juga istri ya Orang Kenny itu Sebab ada perhubungan Karena Yabin Raja si Sarah Itu hubungannya baik Sama si Yael Sama suaminya Sama orang Kenny Jadi dia pikir Wah ada orang Kenny Aku bisa sembunyi Dari kejarannya si Barak Lanjut Oke Yael itu pun keluar Mendapatkan si Sarah Dan berkata kepadanya Singgahlah tuanku Silahkan masuk Jangan takut Lalu singgahlah ia Kedalam kemah perempuan itu Dan perempuan itu Menutupi dia dengan selimut Kan capek Habis perang ya Mungkin udah luka-luka gitu Mau tidur ah Dia pikir udah aman Dia udah aman Di tempat persembunyiannya Si Yael Perempuan ini ya kan Kemudian Berkatalah ia Kepada perempuan itu Berilah kiranya Aku minum air sedikit Aku haus Minta air Lalu perempuan itu Membuka kirbat susu Diberinya dia minum Dan diselimutinya pula Minta air dikasih susu Supaya ngantuk Supaya tertidur Lagi katanya kepada perempuan itu Berdirilah di depan pintu kemah Apabila ada orang datang Nanti tanya ke kamu Kepadamu Ada orang kah disini Jawablah Gak ada Jadi dia ngajarin Yael Tetapi Yael Lanjut Istri Heber Mengambil patok kemah Diambilnya pula palu Tau patok kemah ya Bapak Ibu Yang untuk ditancapin ke rumput Untuk ngikat tali kemah Itu gedenya Gede banget besi itu Sama palu Diambilnya pula palu Mendekatinya Diam-diam Lalu dilantak Nyalah patok Itu masuk ke dalam pelipisnya Si Si Sarah Tembus sampai Ketanah Karena tidurnya udah enak banget Si Sarah Lanjut Keluarlah Yael Mendapatkan dia Dan berkata kepadanya Oh sorry Pada waktu itu muncul Ayat 22 ya Jadi mati ini sudah Si Sarah Jadi yang bunuh siapa Ya puji Tuhan Anda mengikuti dongeng saya Yael Bukan Deborah Sama perempuannya Tadinya saya mikir juga Deborah Ternyata Yael Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar si Sarah Keluarlah Yael mendapatkan dia Dan berkata kepadanya Mari Aku akan menunjukkan Kepadamu orang yang kau cari Tapi udah berupa mayat Gak ada kehormatannya Buat laki-laki Ya kan Lalu masuklah barak Kedalam Dan tampaklah si Sarah mati Tergeletak dengan patok Dalam pelipisnya Demikianlah Allah pada hari itu Menundukan Yabin Raja Kanaan Si Sarahnya udah mati Udah gak ada harapan Yabin gak bisa apa-apa kok Yang jago perang si Sarahnya ya Di depan orang Israel Dan kekuasaan orang Israel Kian keras Menekan Yabin Raja Kanaan Sampai mereka Melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu Bapak Ibu Kita bisa Tadi saya udah bilang ya Latar belakang ceritanya Deborah ini seorang nabiah Sementara barak itu seorang pejuang Tapi bahkan seorang pejuang Yang sudah diberi janji Allah Bahwa dia akan menang Dia masih mengajak seorang perempuan Untuk ikut Turun ke medan perang Bersama dengan dia Maksudnya apa Paham gak Bapak Ibu Maksudnya apa Saya terus terang Tidak bisa Menaksirkan dengan presisi Tapi ada dua kemungkinan Yang saya bisa tebak Pertama Barak itu ragu Dengan firman Tuhan itu So satu-satunya cara Untuk membuktikan Deborah bohong atau tidak Ajak aja Deborah Kalau Deborah berani Kemungkinan itu benar Tapi kalau Deborahnya Gak mau ikut Dia berarti berbohong Bisa jadi Apapun itu Masalahnya yang bicara ini Wakil Tuhan Jadi kalau zaman sekarang itu Firman Tuhan Masih ragu Yang kedua Kecurigaan saya Dia mengamankan Pride-nya Jadi kalau ada apa-apa Kalau kalah Yang disalahkan siapa? Deborah Karena Deborah adalah nabiah Trik seorang laki-laki Selalu seperti itu Pride-nya Bicara lebih kencang Daripada firman Tuhan Nomor satu Yang saya mau bagikan Dari cerita ini Bapak Ibu bisa catat Sebagai laki-laki Don't hide behind your woman's back Jangan bersembunyi Jangan bersembunyi di balik Wanitamu Bapak Ibu Bapak sorry Ibu gak mungkin Bersembunyi di balik Punggung sendiri Laki-laki Jangan bersembunyi Di balik Punggung istrimu Apapun alasannya Kita yang kuat Kata Roma Wajib menanggung Kelemahan orang yang lemah Kan Pria dan wanita Dalam segala aspek Udah jelas Laki-laki Lebih kuat Secara otot Maupun secara fungsi Di dalam keluarga Ya Ada pekerjaan-pekerjaan Yang tidak bisa dibagi Ke perempuan loh Bapak Ibu Saya punya Saya punya Ini cerita fakta ya Saya punya kenalan Kerja dulu Dia itu Kalau ada Apa sih namanya Kalau ada Ormas Datang ke kantor Yang dia sorung duluan Itu istrinya Serius Ini cerita fakta Dia sorung duluan Untuk ketemu Ormas Atau siapapun Preman-preman Itu istrinya Dia bilang Kalau perempuan Yang saya dorong Mereka biasanya Lebih Lunak Lebih ragu Untuk mukul Oh my God Saya gak bisa terima Alasan seperti itu ya Apapun alasannya Laki-laki Harus Man up Laki-laki Harus berdiri Di depan wanita Fungsi imam Raja Dan nabi Itu tidak bisa Digantikan loh ya Bapak Ibu Tidak bisa Disubstitute Perempuan itu Hanya bisa melengkapi Gak akan pernah Bisa menggantikan Fungsi kita Sebagai imam Raja Dan nabi Istri itu Penolong yang Sepadan Bukan pelaku Utama Halo para laki-laki Jangan bersembunyi Di balik Punggung Istrimu Tugas kehormatan Imam Raja dan nabi Itu harus dipundak Laki-laki Girls Para perempuan Yang belum menikah Kalau anda sudah Melihat gejala Para pria Yang suka Nyorong anda Duluan Pertimbangkan lagi Sebelum lanjut Ya Pertimbangkan lagi Itu calon pria Yang akan membawa neraka Turun ke dunia anda Kasian perempuannya Ya Pundak kita Pundak laki-laki Tidak bisa diganti Oleh pundak wanita Hanya ada satu pundak Pundak pria Untuk memikul pekerjaan Tugas sebagai Imam, Raja dan Nabi Anda gak bisa Seperti barak Nyorong Deborah Untuk turun ke medan perang Gak bisa Harus laki-lakinya Hanya satu pundak Pundak laki-laki Kalau mau dua pundak pun Pundak kanan Dan pundak kiri Laki-laki Tidak ada pundak wanita Di situ I will not share Shoulders with my wife Gak ada Saya tidak akan pernah Berbagi pundak Dengan istri saya Untuk pekerjaan Imam, Raja dan Nabi Tahu imam Imam itu tugas Laki-laki Yang mendekatkan Keluarganya ke Tuhan Yang datang Dalam ibadah Yang mengajak Ke gereja Yang mengajak Ke CG itu Harus Laki-laki Ya Raja Saya yakin semua Kalau Raja Sudah setuju dengan saya Raja itu memenuhi Kebutuhan hidup Saya gak bilang Kalau perempuannya Punya income Lebih tinggi Itu lebih baik Enggak sih That's okay That's okay Tapi yang laki-laki Tidak boleh Berdiam diri Menikmati itu Mumpung istriku kerja Aku duduk-duduk Ah di rumah No Nabi Mengajar anaknya Mengajar tentang firman Nabi itu mengajar Kebenaran tentang firman Tidak boleh Disubstitute Pelengkap Yes Boleh Tapi substitute No Semua kurikulum rohani Di dalam keluarga Harus ditulis oleh Laki-laki Saya menulis Semua kurikulum rohani Keluarga saya Saya yang nulis Heidi cuma menyetujui Saya punya waktu Saat teduh Setiap hari Senin Itu saya yang menentukan Kami punya Saat teduh baru Setiap Sabtu Jam 6 pagi Kami bangun Itu saya yang menentukan Enggak setuju Keluar dari rumah Enggak Bercanda Biar Anda Enggak terlalu tegang Enggak setuju Bisa diskusi lah Kita bisa diskusi Tapi semua kurikulum rohani Harus laki-laki yang tulis So girls ya Para wanita Yang masih lajang Kalau suamimu Enggak sepadan dengan dirimu Dia bukan orang percaya Please Pertimbangkan lagi Kan ini cuma untuk pacaran Nanti kalau udah nikah Baru dia akan ngejar Ke rohaniannya ngejar saya Dan kenapa gak mulai dari sekarang Baru menikah Susul dulu ke rohanian istrimu Calon istrimu Baru menikah Anda hanya akan menjadi laki-laki yang ngerepotin Serius Ya itu gak bisa Gak bisa dititipkan ya Pastor Philip tuh pernah bilang 75% kebahagiaan istri tuh terletak di tangan suami loh Pastor Philip Bisa dicari tuh Kotbahnya masih ada Saya lupa judulnya sih 75% loh Kebahagiaan seorang istri tuh terletak di tangan suami Kasian sih Saya itu kasian Beneran Ya istri yang menikah dengan suami Yang tidak dewasa rohani itu kasian Beneran Jangan Dewasakan dulu rohaninya lah Baru menikah Ya anak-anak AOG Pro M Jangan buru-buru ya Itu penting sekali You are the bumper of the family You are the father of your wife Boas Ini bagus nih Kotbahnya Pastor Philip yang barusan Coba ditonton Saya lupa judulnya Kalau saya gak salah Pria harus memimpin dalam keluarga judul kotbahnya Bisa dicari di Youtube Boas Itu waktu manggil Ruth Tau cerita Boas dan Ruth Dia manggil anakku loh Itunya artinya apa? Suami itu membapakan diri loh Jadi suami kalau bertengkar sama istri Itu harusnya seperti bertengkar sama anak Bisa gak lama-lama kalau bertengkar sama anak? Gak bisa lah Karena suami itu bapak Coba baca ceritanya Itu menarik banget tuh Nonton ya kotbah itu dari Pastor Philip Boas dan Ruth Boas itu manggil Ruth calon istrinya anakku loh Itu panggilan yang sangat bijaksana dan dewasa Dari seorang pria yang mau menikahi istrinya Eh calon istrinya Anakku loh Jadi suami istri gak bisa bertengkar Seperti papa ke anak Papa sama anak kalau bertengkar bisa Yes Tapi setelah bertengkar terus kemudian bisa cerai gak? Udah kita putus hubungan Kamu bukan anakku Bisa gak? Susah untuk bisa sana Tapi sama istri mudah banget Harusnya kita yang ngalah Karena dia anak kita Secara rohani Kita harus berdiri paling depan Kita tuh harus Yang paling dewasa Walaupun umur kita mungkin Lebih muda gitu ya Makanya kalau cari suami umurnya Jangan terlalu muda ya Pesan saya untuk buat para Kalau yang laki lebih tua agak Banyak gak apa-apa Tapi jangan 30 tahun lah bedanya 5, 10, 15 tahun tuh saya pikir oke Tapi kalau dibalik Jangan Karena laki-laki tuh telat dewasa Laki-laki tuh memang telat dewasa Senengnya main aja Makanya perlu laki-laki lebih tua Lebih dulu umurnya Sama masih oke lah Tapi ya kejar ke dewasaan Anda melindungi keluargamu loh Jangan bercanda loh Menikah itu Anda melindungi istrimu Apalagi kayak istri saya nih ya Mumpung gak ada orangnya Kita obrolin ya Istri saya nih Karena saya tuh kasihan Tau gak liat dia itu Dia tuh meninggalkan semuanya di Surabaya Mau ikut saya ke desa ini Ke balik papan ini Gak gampang loh Waktu saya ingat banget Waktu dia pindah ke sini Saya selalu pilih kota Kamu mau dimana Karena saya kan kerjaan Saya tugasnya di seluruh Kalimantan Saya bawa ke Samarinda Saya bawa ke Balikpapan Banjarmasin gak usah Sama kayak Samarinda Saya bilang Mirip kota tua Semeraut kotor Udah kamu pilih Samarinda atau Balikpapan Ya Balikpapan lah katanya Ya sudah Dia meninggalkan semuanya loh Para wanita itu Halo Wahai laki-laki Dia meninggalkan keluarganya loh Untuk menjadi satu dengan kita Protect them Jagai mereka Gampang loh Orang Surabaya Pindah ke sini Apalagi waktu dia pindah ke sini Ya istri saya itu Belum ada mall Belum ada 21 Belum ada Tau gak hiburan kami dulu Ke Esat Weren gak boleh nyebut ya Ya ke toko itulah Itu hiburan buat kami dulu Gak ada mall Dulu cuman ada BC ya Saya tahu sulitnya Orang Surabaya Pindah ke sini Lindungilah Jaga Jaga wanitamu Wahai pria Laki-laki Protect them Anda harus berani bilang gini loh Sama orang You messed up with my women You messed up with me You messed up with me You messed up with my God Kamu main-main Kamu mengacaukan Mengganggu istriku Kamu mengganggu aku Seorang pria harus berani ngomong gitu Kamu mengganggu aku Macam-macam sama aku Kamu macam-macam sama Tuhanku Jangan You messed up with my wife Memang kok istriku tuh gitu kok Memang kok mulutnya tuh Taplokan aja kok Ini ngomong-ngomong Janganlah Lindungi istrimu Berdirilah di pihak istrimu Bukan berlindung di balik punggungnya Halo para CGL Saya akui juga sih Waktu saya nyiapin kotban ini Saya sampai nanya ke Heidi Saya akui sih Kadang-kadang saya tuh juga Ya karena kebetulan Anggota CGL saya itu Ada suami istri Jadi kalau ada suami istri Saya jadi punya alasan Untuk gak repot-repot kan Ya kamu lah Kamu tanya istrinya aja lah Gimana itu nanti urusannya Tanya lah Sebaiknya pria yang maju Kalau memang bukan urusan wanita ya Kalau urusan wanita sih Ya gak apa-apa Silahkan Tapi saya jujur aja Saya juga kena ini Kalau kotbah gini tuh Kayak pedang bermata dua Yang tajam di dua sisi kan Saya juga kena loh Waktu nyiapin ini Saya ingat-ingat Kasian istri saya ini Saya sorongin terus Kalau suruh ngurus CGL Kecuali gak ada istrinya Terpaksalah Laki-laki turun Tapi kalau selama ada istrinya CGL-CGL Pasti nyuruh Kamu aja lah Kamu yang bicara lah Karena laki-laki tuh Memang gak suka bicara kan Kalau perempuan Lebih luas berbicara Nah boleh CGL apalagi Itu pengembalaan Itu pemuritan Laki-laki yang harus turun Berhadapan dengan Laki-lakinya yang sana Yang seberang Hai laki-laki Keluar ya Dari tempat persembunyianmu Lanjut Nomor dua So nomor satu Jangan bersembunyi Di balik wanitamu ya Yuk kita lanjut lagi Kita coba ulang Baca ayat 14 Untuk dapetin poin nomor dua Oke Ayat 14 Nanti saya akan kawinkan ini Dengan ayat 6 Tadi saya udah singgung di depan kok ya Harusnya Bapak Ibu Masih ingat Lalu berkatalah Deborah Kepada Barak Wait Oke Yang ayat 14 dulu ya Lalu berkatalah Deborah Kepada Barak Bersiaplah Sebab inilah harinya Tuhan Menyerahkan si Sarah Kedalam tanganmu Bukankah Saya mau kita semua fokus ke kata Bukankah Kalau perlu digarisin Distabilo silahkan Bukankah ini sering muncul Deborah Waktu ngomong sama Barak Yang pertama ini Bukankah tadi sudah dikasih Mana tadi Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau Wahai Barak Masih gak percaya juga Ini yang kedua Yang pertama tadi di ayat 6 Ia menyuruh memanggil Barak Bin Abi Noam dari Kedes Di darah Naftali Lalu berkata kepadanya Bukankah Laki-laki itu memang kadang keras kepala sih Keras sekali kepala itu Tegar tengkuk Bukankah Tuhan ala Israel Memerintahkan demikian Maju Dua kali loh Deborah mengingatkan itu Ke Barak Poin nomor dua Bapak Ibu bisa catat Don't overrate your mind Over God's word Jangan menilai pikiranmu itu Lebih tinggi dari perintah Allah Hai wahai para pria Kalau sudah baca firman Dan perintahnya jelas disitu Anda gak akan ketemu sih Di stop merokok Gak akan ketemu saya jamin Tapi banyak ayat yang jelas-jelas Menyuruh kita menjauh dari Apa itu namanya Keterikatan Banyak Kalau anda cari rokok Yang akan ketemu Anda cari Instagram Ya gak ketemu lah Zaman itu gak ada Instagram Pornografi Pornografi Ada tapi gak dibuat film Dulu belum ada film Kalau sudah tahu Kenapa sih gak dilakukan Jangan menilai pikiranmu Lebih tinggi loh Dari perintah Tuhan Firman itu udah jelas Tapi saya kok belum baca firman Ya baca Itu manual book of life Itu buku panduan kehidupan Kenapa gak dibaca Kenapa sih saya tanya sekarang Kenapa sih gak dibaca Alkitab Kebanyakan pria Laki-laki itu gak baca Kenapa sih Malas Atau takut Ditegur terus Lah kalau surat kontrak Bisnis anda baca Semua Kontrak itu paling malas Kerjaan saya juga Harus baca kontrak Kalau kerjasama dengan Prinsipal baru Dengan produk baru Itu kerjaan pertama Pasti baca kontrak Malesnya Minta ampun Dan tugas saya itu Memang kantor saya Menugaskan saya Katanya saya paling ahli Mencari kesalahan Saya yang baca kontrak Semua Ya kenapa Alkitab kita gak mau baca Itu perintah Tuhan loh Kalau ditanya Percaya sama Tuhan Gak percaya Beriman sama Tuhan Gak beriman Mau tau gak Tuhan Ngomong apa tentang hidup Mau Baca dong Alkitab Gak mau Lah Gimana coba Pikirin ya Saya juga gak tau Si jawabannya apa Kenapa Susah sekali Tau gak Barak itu Waktu Waktu sampai Diteriakin Deborah Berkali-kali itu Dia berharap mungkin Deborah membatalkan Ide untuk menyerang Si Sarah Ya kan Kadang-kadang kita tuh Kalau ragu tuh Berharap gak jadi Perintah Tuhan itu Gak akan diandan Gak akan dibatalkan Anda gak masuk Gak masuk Dia akan cari orang lain Barak itu ketenggengan Itu kayak orang bingung Dia berharap Deborah mudahan Deborah ngomong gini Eh Barak Gak jadi Gak jadi perang Pulang yuk Gitu loh Gak akan Nanti di nomor tiga Kita akan masuk Lebih jelas Untuk itu Apa ya Perintah Tuhan itu Coba digrab Wholeheartedly Perintah-perintah Tuhan itu Coba direngkuh Apa sih Dengan hati Yang penuh Yang serius Jangan Ragu-ragu Karena ini perintah Udah pasti benar Tidak perlu dicek Kebenarannya Ya pastiin ya Perintah Tuhan itu Lebih tinggi Dari pikiran kita Saya mau cerita ya Saya mau sharing Saya Waktu KKR anak Ini mumpung gak ada istri juga Istri saya itu kan Ketua registrasi ya Waktu itu KKR anak yang barusan itu Yang ini lah Apa ini Saya udah jadiin Pembatas bukunya disini Nah ini Apa ini Praise the Lord Praise the Lord Ini gelang Ini gelang Anak-anak yang saya potong Jadiin pembatas alkitab aja Daripada dibuang istri saya kan Saya jadiin pembatas alkitab Ini KKR anak barusan tanggal Gak ada tanggalnya ya 11 Februari 2023 Ini gelang Kalau gak ada Anak-anak itu gak bisa masuk Dan semua gelang ini Waktu itu Yang bawa istri saya Ya Istri saya itu memang orangnya Sedikit Kelamsi Sedikit pelupa Gak sedikit sih parah Mumpung dia gak ada Gak-gak ya Jadi waktu di hari hari ini Ya Dia jemput saya dari kantor Terus kami sama-sama ke home Kesini Karena kami mau melayani KKR Saya udah bilang Nih Yakin dah ya Gak ada yang ketinggalan ya Oh ya gak ada Sudah langsung kita Dari kantor saya Langsung kesini meluncur Kami datang sampai disini Mungkin dua jam sebelumnya Karena panitia Sampai disini Bapak Ibu Betapa sakitnya Hati saya ya Waktu itu Dia bilang Gelangnya Ketinggalan di rumah Oh my God Saya bilang Aduh cobaan apa lagi Gitu loh Gelang ini semua Semua Tertinggal di rumah Saya udah marah Waktu itu Marah sekali Banyak yang gak tau sih Pergumulan ini Dan waktu itu Kita kami Parkirnya gak bisa disini Parkirnya di Ayasan Insani Jadi istri saya tuh Ragu-ragu ada di mobil gak Ya gak ada Saya bilang Aku udah cek Gak ada Ayo cek sama-sama Cek sama-sama lah Kami berdua jalan Tapi jarangnya gak deketan Lagi berantem kan Saya mungkin Dua meter Tiga meter Di depan Dia di belakang saya Jalan ke mobil Beneran gak ada Saya marah-marahin dia Saya orangnya rapi Saya orangnya sangat rapi Saya sangat tidak suka Yang bolak-balik Ya memang begitu Istri saya sebaliknya Saya marahin dia Istri saya bilang Ya udah Istri saya tuh kan Orangnya memang kayak gitu ya Ya sudah biar aku yang ngambil Kalau kamu yang ngambil Siapa yang briefing Kamu jangan bikin aku Merasa bersalah Saya bilang Pulang sana kembali ke gereja Saya bilang Ya udah saya yang ngambil Itu tau gak di mobil itu Saya bergumul Saya itu rasanya itu sudah Aduh Beneran Bapak Ibu Gak kuat Saya udah memutuskan waktu itu Saya gak akan kembali ke home Saya sampai rumah Saya masuk rumah Saya tidur Istri saya nanya Gelangnya biarin Saya udah jengkel Betul Waktu itu Tapi di mobil itu ya Saya nyalain lagu Rohani memang Saya memilih untuk Menyalakan lagu Rohani Saya berhasil Menempatkan perasaan saya Di bawah Perintah Tuhan Bapak Ibu tau kan Jalan itu kan masih ditutup Yang global itu Betapa marah lagi saya Karena saya harus muter kan Di mana itu Regensi Macet kan Waktu macet Saya ingat istri saya Marah lagi Saya sendirian Mau marah sama siapa Aduh Nanti pulangnya lewat situ lagi Saya itu sudah rasanya Aduh Sama istri saya itu sudah Tapi ya ini loh Mengingatkan saya firman ini Saya cuman Saya tidak punya dua opsi lagi Kata Pastor Philip Saya ingat banget Opsi kita sebagai orang percaya Sudah enggak dua Satu Taat Tidak ada pilihan kedua Taat atau enggak ya Taat atau enggak ya Ngerokok atau enggak ya Ngerokok atau enggak ya Enggak ada Anda sudah dibeli dengan Harga paling mahal Tidak ada pilihan Buat orang percaya Kecuali taat Langsung saya memutuskan Untuk mengalahkan semua Perasaan itu enggak hilang Sampai di rumah Bapak Ibu Yang bikin jengkel lagi ya Pak Masuklah saya ke rumah Tahu enggak Segebok plastik yang isinya Gelang ini semua itu Saya pikir mungkin Ketelisut di bawah mana kan Begitu saya buka Dengan gagahnya plastik ini Di atas meja Bisanya saya bilang Istri saya ini Enggak kelihatan ya Iya kalau Jatuh gitu ya Begitu buka pintu ya Set Nah di depan saya Plastik itu gede Tapi saya memutuskan Untuk enggak mau Saya enggak mau Saya enggak mau Saya mau kembali Saya mau pelayanan Dan saya memutuskan Untuk kembali Sebelum saya kembali Saya telepon lagi istri saya Ada yang ketinggalan lagi enggak Ngomong sekalian Jangan bikin orang Bolak-balik aja Enggak ada katanya Ya sudah saya kembali Saya memutuskan untuk kembali Karena saya tahu Saya cuma punya satu opsi Taat Perintah Tuhan Harus lebih tinggi Dari perasaan saya Yang enggak penting itu Saya kembali Dan tahu enggak Bapak Ibu Itu salah satu pelayanan Terbaik saya di KKR Pelayanan terbaik saya Dengan partner saya Teman CG saya Itu pelayanan paling indah Yang pernah saya rasakan Kalau saya memutuskan Tidak kembali waktu itu Saya akan kehilangan momen itu Cepat Enggak pakai Enggak teguran sama istri Udah cepat Saya memilih untuk pulih Cepat Sorenya udah pulih Udah Kami udah makan bersama Kami udah Hilang Ya Jangan jadi suami Yang tidak punya Petunjuk kehidupan ya A clueless father Itu seperti senjata Pemusnah masal A clueless father Is a mess Is a weapon Of a mess destruction Jangan jadi papa yang bingung Ini loh Sudah ada Ya Jangan bingung Kita ini ya Para laki-laki Bapak Ibu sadar enggak Ini pengalaman saya pribadi Cuma saya enggak boleh terlalu terbuka ya Karena direkam Laki-laki itu tahu enggak Menuju kemana Usianya Bapak Ibu perhatiin enggak Dalam kehidupan Laki-laki itu nanti Akan jadi lebih cerewet Daripada perempuan Percaya enggak Kalau udah Mengalami pasti Setuju dengan saya Laki-laki Tambah tua akan cerewet Wanita Wih Dijempolin saya Dari belakang Bu Arti Bu Arti Terima kasih Bu Arti Buat jempolnya Laki-laki itu Akan semakin cerewet Perempuan yang tadinya Cerewet Akan semakin diam Terbalik Nah yang lebih parah Titik klimaksnya adalah Post power syndrome Laki-laki yang mengalami Post power syndrome Itu adalah The worst version Of a man Saya udah liat Di keluarga saya Padahal waktu mudanya Saya tahu Orang ini Baik Pendiam Baik Bahkan sering dipakai Apa namanya RT Ketua RT Kalau mau konsul Sama orang ini Keluarga saya Saking bijaknya Begitu masuk usia tua Post power syndrome Dia kehilangan pekerjaan Gak punya income Dia akan berusaha Kasar Untuk dapetin kembali Otoritasnya Itu versi laki-laki Siap-siap Para wanita Kalau laki-lakimu Tidak diarahin Kesini Siap-siap Anak-anakmu Cucu-cucunya Tidak akan mau main Sama dia Opa gak seru Kakek itu cerewet Ngkong itu Rewel Siap-siap Laki-laki akan Kesana arahnya Puncaknya Post power syndrome So kita semua Laki-laki Kita itu berlomba Dengan usia kita loh Saya udah ngomong Sama istri saya Kalau saya nanti Cerewet tolong sabar ya Kamu ini muda aja Udah cerewet Katanya Sakit hati saya Ya 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 saya tahu Saya memang Saya memang Difficult person Saya tahu Saya sadar Tapi saya isi Sama ini Wow saya ngeliat ini Merubah hidup saya itu ya Oh wow Alami sendirilah Alami sendirilah Katanya dunia Dunia sekuler Bilang People People don't change That much No Kalau pria Yang sudah Makan Dari firman ini He will change That much Dia akan berubah Sebanyak itu Ya Itu yang nomor Dua Jangan menilai pikiranmu Lebih tinggi Daripada perintah Tuhan Terakhir Kita baca Ayat 17 Sampai ayat 24 Ini penutupan kitabnya ya Kalau gak salah ya Ya 17 Itu menundukkan Yabin Raja Kanaan Di depan orang Israel Dan kekuasaan orang Israel Kian keras Menekan Yabin Raja Kanaan Sampai mereka Melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu Setelah Yael Memunuh Si Sera Bahkan Yabin Bahkan Yabin pun Raja yang udah lemah ini Gak dikasih loh Ke barak Habis kehormatan Seorang pria Kalau anda Kalau kita Kalau saya Memainkan fungsi Imam Raja dan Nabi itu Gak disebut loh Disebutkan itu Allah Kalau Bapak Ibu baca yang lain Kalau perang Gideon Perang disebutkan Gideon Menang Cuman ini nih Barak gak disebut Kehormatannya habis Pertanyaan saya Waktu kehormatannya Barak tidak diberikan Visinya Tuhan Tetap tercapai gak? Visinya Tuhan apa Dalam cerita ini? Mengalahkan Yabin dan si Sera kan Kanaan kan Visinya tetap tercapai gak? Tetap tercapai Tetap tercapai Bapak Ibu Tapi baraknya kehilangan kehormatan Dan lucunya Yang membunuh si Sera tadi siapa? Deborah atau Yael? Yael Bapak Ibu tahu Yael itu bukan orang Israel Dia itu orang Kenny Dia itu keluarga Mertuanya Musa Mertua Musa Itu orang Midian Bukan orang Israel Jadi kalau Tuhan Sudah marah Terhadap Laki-laki Yang kehilangan Kehormatan seperti ini Keluargamu pun Tidak diberikan kehormatan Even Israel Tidak diberikan kehormatan Yang membunuh adalah Yael orang Kenny Poin nomor tiga Buat kita semua Bapak Ibu Don't Disgrace your family Jangan kehilangan Kehormatan keluarga Jangan Jangan malu-maluin Keluargamu Jaga kehormatan keluarga Kehormatan keluarga Itu bisa dihasilkan Dari para laki-laki Yang mengerjakan Duty ilahi Tugas-tugas ilahi Mempertahankan Pernikahan salah satunya Dalam kondisi sulit Kasian anak-anakmu Kasian istrimu Kalau tidak punya suami Tidak punya papa Yang respectful Yang tidak dihormati Yang tidak layak dihormati Dalam tanda petik ya Jangan menjadi batu sandungan Buat keluarga sendiri ya Bapak Ibu Para pria Terutama Jangan jadi batu sandungan Buat keluargamu sendiri Laki-laki yang kehilangan Kehormatan Tuhan Itu tidak pantas Meminta dan menerima Berkat dari Tuhan Sudah terbukti With or without you Being honorable or not God's plan is moving on Tidak peduli Anda dapat Kehormatan atau enggak Rencana Tuhan tetap jalan Tidak peduli Tidak peduli Barak ini ikhlas Atau enggak Waktu mau turun perang Tuhan tetap menang Atas Yabin Saya mau tanya Jawab yang keras Coba Kalau Barak Tidak Ikut perang Israel akan menang enggak Tetap menang Saya bikin lebih ekstrim Kalau Deborah Nabi itu padahal Nabiah Tidak ikut perang Israel akan tetap menang enggak Tetap Karena Tuhan akan cari Deborah yang lain Tuhan akan cari Barak yang lain Tidak peduli So kita yang rugi Kita gak masuk di dalam pusaran pekerjaan Tuhan Ruginya ada di kita Oke Untuk merangkum Waktu saya sudah habis Saya undang Yang pewa untuk naik atas panggung Untuk merangkum Tiga poin yang kita bisa dapat Dari Deborah dan Barak hari ini Yang pertama Jangan bersembunyi di balik wanitamu Wahai laki-laki Yang kedua Jangan menilai pikiranmu Lebih tinggi dari perintah Tuhan Abaikan semua perasaan-perasaanmu Pride-pridemu yang gak penting itu Jangan jadi seperti dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu Supaya kamu dapat membedakan Mana yang Baik Yang berkenan Dan yang sempurna Yang terakhir Please Kasiani keluargamu ya Laki-laki Kehormatannya ada di kita Jaga kehormatan keluargamu Don't disgrace Your family Terima kasih Bapak Ibu Kita tutup Alkitab kita Saya undang kita semua bangkit berdiri Kita nyanyikan satu pujian ini